Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di Saung Baraya Ini ada handphone Samsung A02S Kasusnya, tombol powernya tidak berfungsi sama sekali Dan keras juga ya Kita cas dulu Kita lihat Ini posisinya mati ya, tidak menyala Dan baterainya Hampir penuh, 99% Dan kasusnya tidak bisa dinyalakan Alias tombol on offnya Bermasalah ya Kita buka, kita bongkar backdoornya Kita akan cek lebih lanjut Nah, sudah terlepas Kita tidak perlu membongkar mesin ya Karena Kita akan cek hanya pada bagian tombolnya saja Ini tombol luarnya juga Karetnya sudah hancur Nanti kita akan service ya Kita akan kasih karet baru Nah, ini kotor Kita bersihkan dulu Menggunakan Menggunakan Penghapus Karet penghapus Oke, kita tekan tombol powernya Ternyata Tidak mau hidup Kemungkinan kotor pada bagian Sweet Akibat karetnya Akibat karetnya Hancur Dan Nah, ini tombol sweetnya Betul sekali Pada bagian kuningannya juga Terlihat Sangat kotor Kita bersihkan Kembali menggunakan Karet penghapus Sampai benar-benar bersih Pada bagian Kuningannya ya Ini bisa juga Diganti dengan Flexible yang baru Tapi kali ini kita Akan mengganti tombol sweetnya Dari bekas Tombol yang lain Masih bagus Kondisinya Nah, tinggal kita Tempelkan saja Oke, kita Tempelkan kembali Nah, ada Lakban berlebih Kita Potong ya Oke, lanjut Kita akan Menggunakan Ini lakban yang sudah Dipotong ya Lakban bening Yang disesuaikan Tinggal kita Tempel saja Lakbannya Nah, ditempel ke Bodinya ya Kita sesuaikan Tinggal digunting Disesuaikan Dipotong Nah, sweetnya sudah Kita ganti Coba kita Akan Nyalakan ulang ya Nah, sudah Menyala Dengan baik Nanti Kita tunggu Sampai ke Tampilan Menu Aplikasi Bawaan sistem Ya Oke Oke, sudah Tampil Tinggal Kita akan Melakukan Apa namanya Service Tombol luarnya Ya Ini Dari Tampilan Tombol yang lain Dari Oppo A37 Kita ambil Karetnya Terlebih dahulu Kita krik Kita bersihkan Ini karet Bagian dalamnya Yang sudah Rusak Ya Akibat Pemakaian ya Kita bersihkan Kita keluarkan Dari Jalurnya Kita akan Kita akan Menggunakan Lem besi ya Atau Lem power Nah Ini karet Dalem Dari tombol Lain Nah Kita akan tempel Di Bagian Tengah Tengah Seperti ini Kita akan Gunakan Lem ya Lem power Lem power Kita tetesin Saja Nah Seperti ini Kita tempel Karetnya Kita ratakan Untuk bagian Apa namanya ya Bagian tengahnya yang Agak menonjol Itu harus simetris Jadi Jangan sampai Terlalu Samping Harus pada Tengah Tengahnya Nah Seperti ini Sudah kita Lem Tinggal kita Potong Disesuaikan Kita tunggu Sampai Kering ya Diratakan Bisa juga Kita Ganti Dengan yang Baru Tidak jadi Masalah Kita Tinggal Pasang Tinggal Pasang Kembali Tombol Luarnya Pada Bagian Backdoor Lalu Kita Pasang Di Handphone Cukup Mudah Sekali Hanya Bermodal Dari Komponen Yang Lain ya Sama Lem Nah Sudah Berfungsi Dengan Baik Tombol Powernya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari